Tendaga Humas di Bawaslu, Kabupaten dan Kota dituntut meningkatkan skill dalam hal menulis atau membuat berita. Koordinator Divisi Hubungan Humas dan Antar Lembaga Bawaslu, Banten, Sam Ani mengatakan, BIMTEK diikuti 8 Bawaslu, Kabupaten dan Kota dengan perwakilan 1 staf kehumasan sebagai penggelola media atau website, 1 staf divisi hukum, data dan informasi, serta 1 orang staf pengawasan. Menurut Sam Ani, Bawaslu, Kabupaten dan Kota harus memiliki SDM pada setiap divisi yang mampu menulis berita atau siaran pers. Sam Ani berharap agar Bawaslu, Kabupaten dan Kota mampu menguatkan sistem dan infrastruktur kehumasan. Ia mengajak peserta untuk dapat menginspirasi publik terkait pengawasan pemilu. BIMTEK penulisan dan peliputan berita menghadirkan darah sumber, yakni dari praktisi kehumasan pemerintah yang juga Kasubah Kominfo Bapeda Banten, Ika Kartika, dan pemimpin redaksi kabar Banten, Maksuni Hussein. BIMTEK bertujuan untuk melatih secara teknik kemampuan dalam memberikan informasi kepada publik terkait kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, Kabupaten dan Kota selama proses pemilihan umum 2019. Tendaga Humas di Bawaslu, Kabupaten dan Kota dituntut meningkatkan skill dalam hal menulis atau membuat berita. Hal kopi ataupun untuk berita yang kita rilis di website dan soal jumlah paragraf atau karakter. Di wilayah Jantibur, kecangan di Luntun. Mana kalau itu tidak ada korban dari warga di Bawaslu, dan itu tidak memenuhi. Terima kasih telah menonton!